Halo, selamat datang di podcast Kuda Bisik, Kulia Daring, Bincang Asik. Hai, balik lagi baru kita di podcast Kuda Bisik, Kulia Daring, Bincang Asik. Episode kali ini spesial banget karena dibawain langsung sama kita berenam nih guys. Ada aku Suci, ada aku Marissa, Musafira, Hati, Umusliha, Aku Dipa. Wow, rame banget ya. Tapi dengan sedih hati kita harus bilang nih guys, kalau ini episode terakhir kita. Duh, nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Karena semoga ya setelah ini kita masih tetap bisa bikin podcast dalam pembahasan lain. Ya emang masih tentang hukum juga dan tentunya dikemas secara apik dan ringan. Bener banget, Suci. Nah, by the way, di episode sebelumnya kayaknya masih ngegantung deh pembahasan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan jaksa yang merinisial UTG ataupun Kak. Nah, buat kalian nih yang belum tahu tentang kasus ini, sebenarnya kita udah kepas tuntas kasus ini di episode sebelumnya. Jadi, jangan lupa ditonton ya guys. Bener banget nih. Oh iya, terakhir masih ada pertanyaan. Kenapa ya kok justru mereka sebagai penegak hukum malah masih banyak yang melakukan penyelewengan menang atau tidak didana? Apa sih guys sebenarnya tuh penyebabnya? Nah, ngomong-ngomong tentang pertanyaan di fan tadi nih. Kebetulan banget, aku pernah baca di salah satu jerual gitu. Katanya, salah satu penyebab jaksa melakukan korupsi itu karena minimnya ongkos operasional perkara guys. Jadi, ada informan yang bilang kalau dalam persidangan ini kan jaksa wajib nih atau harus mendatangkan saksi. Nah, artinya itu butuh ongkos transportasi dong. Apalagi kalau saksinya jauh, maka perlu juga tuh dikeluarkan ongkos untuk penginapan saksi tersebut. Dan seringkali biaya ini tuh nggak dianggarkan, jadi jaksa itu dipaksa kreatif untuk mencari sumber-sumber pendanaannya. Yang salah satunya adalah dengan meminta uang dari tersangka atau terdakwa gitu deh. Oh iya, terus nih ya ngomong-ngomong soal anggaran. Pas tahun 2011, anggaran untuk penuntasan perkara pada pidana umum itu cuma sekitar 12 ribu perkara. Tapi realisasinya, kejaksaan agung bisa menentaskan perkara pidana umum hingga lebih dari 120 ribu perkara loh guys. Artinya, cuma 10% yang dibiayai dari APBN. Sedangkan 90%-nya itu nggak tahu dari mana sumber dananya. Dan bisa jadi sih ongkosnya berasal dari uang-uang yang berhasil dikumulkan oleh jaksa itu guys. Pantesan aja ya, sering terjadi korupsi. Soalnya anggaran yang ada hanya untuk menangani 10% perkara. Soalnya kalau harus nombokin 90% biaya perkara lainnya, kejaksaan malah nggak bisa menangani perkara itu. Atau bahkan tutup kantor dong ya. Eh, tapi harusnya ada upaya dong di jaksa untuk menangani terkait anggaran ini? Harusnya ada lah ya, pastinya. Misalnya nih, contohnya dengan dilakukan lobby gitu dalam perencanaan anggaran. Misalnya nih ya, dengan meyakinkan Mbak Penas dan Kementerian Keuangan gitu guys. Bahwa anggaran yang dibutuhkan ini emang sangat penting bagi institusi kejaksaan. Nah, masalahnya, sepertinya tuh emang ada beberapa oknum di kejaksaan yang justru menikmati sih kondisi seperti ini. Kalau dilihat-lihat, oknum-oknum ini emang nggak serius gitu untuk memperjuangkan anggaran karena perubahan anggaran ini justru bisa jadi emang malah merugikan mereka gitu. Wow, berarti kalau kayak gitu emang harus kerja sama banyak pihak gitu ya untuk mengurangi kejadian kayak gini. Terus-terus, selain tentang biaya operasional nih, kira-kira ada faktor lain nggak sih guys yang bikin kenapa sih si Jak Said itu korupsi gitu? Nah, jadi aku pernah denger nih, aku pernah baca juga di suatu jurnal, kalau misalnya praktik korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam penanganan perkara bisa berbentuk salah satunya dengan cara jaksa akan mencoba menawarkan pasal apa saja yang dikenakan tersangka. Terus, kalau tersangkanya bersedia memberikan uang, maka konstruksi hukum yang dibuat jaksa akan dibuat sedemikian rupa. Sehingga ponis yang akan dijatuhkan akan ringan atau malah bisa mendapat ponis bebas. Wah, kalau gini sih udah nyalahin banget ya dari tujuan dibentuknya instansi kejaksaan itu sendiri. Untungnya aja nih, nggak semua di jaksa kayak gitu. Cuma beberapa waktu maja. Terus, ada lagi nggak sih celah jaksa untuk melakukan korupsi? Ada nih, aku pernah baca juga kalau celah lain yang bisa dilakukan oleh jaksa adalah soal penahanannya. Ada sejumlah kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka ia langsung ditahan. Tapi ada beberapa kasus juga, bahkan sampai ponis pun nggak juga ditahan oleh kejaksaan. Nah, itu semua mungkin tergantung uang yang diberikan ya guys. Duh ya ampun, tapi bisa jadi sih ya. Cuma kayaknya ada kabar baiknya. Kabar baiknya itu adalah penjagaan sanksi terhadap jaksa-jaksanya yang emang nakal ini tuh sebenarnya udah cukup tegas gitu. Jadi makanya sekarang kalau misalkan kita lihatnya tuh kasus seperti ini kan sebenarnya udah sedikit berkurang. Iya ya Ci, emang sanksinya kayak gimana deh? Iya, sanksinya itu seperti yang udah dibahas di episode kedua. Mbak Nihan, kalau misalkan salah satunya jaksa itu bisa dikenakan sanksi administratif, udah diatur tuh di perja tahun 2012. Nah, iya tuh. Terus di episode dua kita juga ngebahas, selain sanksi administratif, jaksa juga bisa dikenakan sanksi pidana. Yang ada pada undang-undang TIKOR, kalau jaksa itu terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Gitu ya guys, ternyata bisa kena sanksi pidana ya. Karena perbuatan kayak gitu tuh menyimpang dari ketentuan kode etik seorang jaksa, juga merugikan negara gak sih guys? Ternyata banget tuh di... Nah, kedepannya sih diharapkan nih, sanksi-sanksi ini bisa ngasih terjara untuk jaksa-jaksa yang nakal. Dan mungkin juga banyak dilakukan tindakan preventif kali ya? Kayak dengan pengawasan yang ketat atau lainnya gitu sebagai pencegahan. Bener banget, penting banget sih upaya-upaya preventif supaya hal-hal kayak gini gak terjadi. Apalagi ya guys kan jaksa itu istilahnya kerjaannya nangkap-nangkapin penjahat ya. Nah, kalau misalnya dia sendiri yang malah jadi penjahat kan malu-maluin banget gak sih? Pun apalagi nih terhadap penyelewengan seperti ini kan fungsi dan tanggung jawab profesi jaksa itu sendiri gak tercapai gitu loh. Apalagi di negara hukum seperti ini ya, jaksa sebagai penegak hukum sangat penting gak sih guys untuk menjaga integritasnya gitu. Storybox, Ariel. Iya tuh, tapi bener kayak yang udah dibilang tadi loh guys. Kalau apa yang kita lihat di berita tentang jaksa korupsi itu cuman segelintir oknum jaksa aja yang ngelakuin penjahat pedana kayak gitu. Cuman sepersekian persen dari seluruh jaksa yang ada di Indonesia. Karena sebenernya hampir semua jaksa itu melakukan profesinya dengan penuh integritas loh guys. Tujuh, tujuh, tujuh. Pasti dan masih banyak banget jaksa yang emang keren, jujur, dan adil ketika mereka menjalankan profesinya gitu. Karena kan profesi jaksa itu ibaratnya roh model penegak hukum ya. Jadi kan harusnya di jiwa mereka, di darah mereka tuh udah harus mengalir kesadaran hukum yang baik gitu. Cuman ya kadang memang kepincet aja kali ya sama kesempatan-kesempatan yang ada. Cuman ya tadi gak semua, bahkan lebih banyak baiknya dan kerennya gitu. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran sih buat kita dari analisis ini. Kalau mungkin kita sebagai calon penerus bangsa, calon penegak hukum, mungkin bisa ngeliat lagi. Kalau misalkan sekarang tuh masih banyak yang seperti itu, mungkin kita kedepannya bisa jadi yang lebih baik dan lebih keren lagi gitu. Iya mantep banget deh. Semoga nih ya kita nih sebagai calon penegak hukum, kedepannya bisa menegakkan hukum sedia mungkin ya guys. Amin. Amin. Eh berarti dengan selesainya pembahasan ini, bares juga dong podcast Kuda Bisiknya? Iya nih Hani mau gak mau podcastnya emang harus selesai di sini Han. Tapi gak perlu khawatir karena kalian tetap bisa terus gali banyak informasi tentang ilmu-ilmu dan perkembangan hukum di banyak platform. Karena kan sekarang udah banyak nih berita-berita, platform berita yang emang menyajikan berita-berita terhangat, terkini gitu kan. Jadi kalian tetap bisa mengikuti perkembangannya. Dan yang kita bicarain di podcast ini sebenarnya cuma ngajak kalian untuk lebih kenal, lebih tahu, dan untuk analisis aja sih sebenarnya. Bener banget tuh Ci. Nah jadi makasih ya guys udah setia nonton semua episode di podcast Kuda Bisik. Nah semoga semua yang kita bahas di podcast ini bisa memberikan kalian insight baru tentang jaksa di Indonesia. Bener banget. Bye bye. Bye bye guys.